Seperti ini ya kalau di bar 12 mili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Yogi Pratamar 88 Oke sahabatku di kesempatan yang bahagia ini Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki lantar segala usahanya Dimudahkan semua urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabatku Saya buat video ini Karena banyak yang berkomentar tentang ukuran ya Oke ini mumpung masih keadaannya dibongkari Masih ini di chat ya Belum terlalu kering chatnya Mumpung masih dibongkari Mari kita review ukuran Mengenai ukuran dan detailnya Seperti apa Oke kita awali dengan Apa ya ini yang bagian bawah ini ya Meteran mas Meteran Mari kita ukur panjangnya Dari bawah saja Kerangka bawah 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 Berapa itu mas 100 115 Ya weh 115 Yang kerangka atas Dari sini 80 Kesana Lebarnya 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 50 Weh 50 cm Ini sebenarnya Lebarnya itu Enggak 50 ya Lebarnya ini loh Yang di bawah ini 45 ya Eh 46 46 cm Karena ditambah ini Ininya kan 4 cm nih Ditambah 4 cm ini jadi 50 cm Oke Ini mengenai saringannya Saringannya mas Bagian yang di Saringan ini Oke ukuran Nah ini 30 30 30 luarnya Dalamnya berarti 22 Kalau yang sini Dari sini Tinggantol sini 23 Dalamnya 15 Kalau yang ini Kalau itu 46 46 cm Lubangnya ini 29 Kalau kedalamannya Ini 9 cm Yang sini Yang Sini nanti Ketemu sendiri Nanti 9 cm Tadi Sudah Terus Plat yang Di dalamnya Ini Plat di dalamnya Ini Berapa itu 49 setengah Dianggap 50 Gitu aja Terus Mengenai Kemiringannya Kemiringannya Ini Dari sini 12 cm 12 cm Yang Yang ini aja Yang ini 18 cm Dari bawah Sampai ke Atas ini 18 cm Terus Ini jarak Antara Plat Atas Dan Bawah 5 cm Kalau yang Bawah Yang bawah Platnya Berapa Panjangnya Kita Cantolkan Yang sana Nah itu 30 cm Tetapi Ini platnya Ditekuk Akhirnya 34 Ini 34 Kalau ini Kemiringannya Nah itu dia 14 cm Terus Dari Sini Sampai Atas Berapa itu 23 23 Tapi ini Kalau Sampai Ujung Platnya Sana Kira-kira 24 Ketinggiannya Kedalamannya Kalau ini Saringannya 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 Kita ukur Lebar Plat yang dibuat Untuk saringan Ditekan Meternya Itu 32 Ya 32 Ini aslinya 32 Ditekuk Akhirnya Kalau diukur 31,5 Ini Aslinya 32 Terus Panjangnya 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 71,5 71,5 Karena Plongnya Ini Plongnya 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 72 Biar Masangnya Enak Saya buat 71,5 Jadi Bisa Gini Mudah Gak sesek Kalau Ini Jarak Jaraknya Jaraknya Piro Masuki Jaraknya Setengah Senti Ini Aslinya Burnya Ini 12 MM Ini Saya Ralat Yang Kemarin Saya Bilang 11 Mili Ternyata Jagungnya Itu Masih Lecet Saya Bikin 12 Mili Burnya Terus Jaraknya Ini Kan Waktu Mau Ngebur Kan Harus Dititik Dulu Itu 2 Senti Pertama Dan Selanjutnya Ini 2 Senti 2 Senti Semua Jadi Kalau Dibur Hasilnya Seperti Ini Jarak Antara Lobang Nanti Ketemu Sendiri Yang Penting Kalau Bikin Titian Itu 2 Senti 2 Senti Kesini 2 Senti Kesannya 22 Senti Dan Akhirnya Ketemu Seperti Ini Kalau Dibur 12 Mili Oke Yang Bagian Ini Ada Pegangan Pegangan Untuk Untuk Mendorong Maju Mundur Ini Panjangnya 16 Senti Meter Terus Munculnya Ini Kalau Dari Sini Munculnya Apa Ini Cerobong Keluarnya Kasut Atau Serpian Jangga Yang Kecil Kecil Itu Ini 6 Setengah Senti Ini Dibikin 7 Juga Tidak Apa Dibikin 10 Senti Juga Gak Apa Ya Sahabat Kalau Ini Ini 10 Sentimeter Kalau Untuk Panjangnya Ini Mengikuti Saja Nanti Ketemu Sendiri Terus Ini Di bawah Ini Di bawah Ini Ada Tambahan Siku Untuk Dudukan Kerangka Ini Kalau Dari Sini Ke Sini 13 13 Sentimeter Oke Mengenai Apa Ini Untuk Dudukan Disa Dudukan Disa Dudukan Disa Gini Dudukan Disa Gini Dari Bawah Sampai Lunas Itu 18 Setengah Sentimeter Dibikin 18 Senti Juga Gak Apa Kalau Ini Untuk Dudukan Ditor Disa 38 Senti Meter Dari Sini Terus Ini Apa Dudukannya Disa Dibikin Begini Dari Sini Dari Sini Dari Ini Ke Dari Lubang Lubang Ini Sini 14 Senti Meter Sini Dari Sini Lubang Sini Ke Terang Kalau Ini 8 Senti Meter Ya Kalau Ini Untuk Dudukan Diesel Ini Cara Bikin Begini Nah Ini 12 12 Senti Meter Terus Disini Ada Lubang Panjang Lubang Panjang Ini Berapa Ini Nah Lubang Panjang Ini 11 Senti Dari Sini Kalau Kesini Mungkin Lubang Panjang Ini Panjang Berapa Itu 4 Setengah Senti Kalau Yang Ini Lubang Panjang Ini Panjang 8 Senti Meter Apalagi Ini Ada Roda Ada Rodanya 2 Rodanya 11 Sini Saja Yang Sana Tidak Menggunakan Roda Terus Ini Keluarnya Jagung Diukur Kemiringannya Kemiringan Ini Dari Sini Ini Plong Kemiringan Ini Itu Dari Bawah Situ Ke Situ 42 Senti Meter Kalau Yang Sana Yang Sana Ini 18 Senti Meter Kalau Ini Diukur Sini Dari Sini Nah Itu 75 Senti Meter 75 Senti Meter Ini Panjangnya Ini 19 Senti Meter Ini Nanti Angin Angin Yang Dari Lower Sana Bocor Kesini Akhirnya Tidak Bisa Kesana Dengan Kerap Berkurang Nanti Hembusannya Kesana Berkurang Nanti Akhirnya Jang Apa Janggau Yang Kesini Tidak Mampu Terkriop Yang Penting Ini Lubang Ini Jangan Terlalu Lebar Yang Yang Penting Jagung Bisa Berjalan Keluar Dengan Lancar Sudah Bagus Nah Ini Yang Dibikin Begini Karena Sini Lagi Biar Tambah Kencang Sini Dan Sini Tambah Bau Lagi Sini Dan Sini Juga Ditambah Bau Lagi Oke Review Selanjutnya Apa Review Ah Ini Glebak Glebak Atau Bulung Oh Saringan Luar Saringan Luar Bentar Mas Sebelum Dicat Direview Dulu Saringan Luar Saringan Saringan Luar Pasang Mas Saringan Luar Nah Begitu Cara Pasangnya Ini Ini Tadi Ini 14 14 S 14 Setengah Panjangnya Sini Nah Itu 42 Jadi Panjangnya Saringan Ini Dan Terangka Ini Gak Sama Harus Dibisa Longgar Jangan Terlalu Kencang Kalau Kedalaman Saringannya Ini Kedalaman Saringannya 6 S Atau 7 S Gak Apa Kalau Yang Sebelah Sini Kedalamannya Nah Itu Dia 10 cm Kalau Ini Tekuannya Ini Tekuannya 3 cm Yang Sebelah Sini Juga 3 cm Kalau Yang Sini 5 Setengah Sentimeter Yang Sebelah Sini 8 Sentimeter Lalu Dikasih Kupingan Seperti Ini Ya Sahabat Kupingan Nggak Usah Dukur Mas Nanti Dikira Kira Aja Bikinnya Kupingan Ini Ada Ada Dua Ini Nanti Dikasih Baut Biar Bisa Menjadi Seperti Engsel Jadi Gerakannya Begini Bergetar Angker Janggungnya Itu Bisa Berjalan Kesini Dan Jagungnya Tersaring Akhirnya Masuk Kedalam Ikut Bersana Jagung Yang Bersih Disini Dan Serpian Janggungnya Kecil Terbang Lewat Sini Karena Ditiup Oleh Kipas Kipas Ada Disini Ini Ada Saringan Saringan Ayakan Pasir Yang Kecil Kecil Ini Bertujuan Agar Jagungnya Tidak Monsrat Kesini Monsrat Kesini Nanti Berserakan Maka Dari Itu Dikasih Saringan Seperti Ini Bertujuan Agar Jagungnya Tidak Monsrat Kesini Dan Angin Tetap Bisa Masuk Untuk Mendorong Serpian Janggung Janggung Kecil Dan Kasut Jagungnya Itu Oke Sekarang Kita Review Grebeknya Nah Itu Grebeknya Ya Dengkelnya Berantakan Ini Tidak Bapak Kita Review Panjang Pipanya Panjang Pipanya Saja Panjang Pipa Panjang Pipa 70 cm Terus Apa Itu Panjang Gigi Panjang Gigi Panjang Gigi Ketinggian Ketinggian 1 cm 1 cm Kemarin Dikasih 1,5 cm Pun Ini Masih Terlalu Panjang Kalau Terlalu Panjang Itu Bikin Jagungnya Pecah Juga Maka Dari Itu Saya Potong Lagi Hingga Menjadi 1 cm Dan Ujung Ini Dibikin Ini R Gini Apa Namanya Bundel Sini Ya Dibikin Tumpul Nah Yang Ini Susunannya Begini Nah Ini Jaraknya Mas Jaraknya Jaraknya Berapa Ini Nah Jarak Plongnya Sekitar 4 cm Tapi As Tengahnya Ini 5 cm Kemarin Jadi Bikinnya Itu kan Digaris Dan Dititik 5 cm 1 cm Nah Ini Ini Ada Bagian Yang Ulir Ini Bagian Yang Ulir Susun Nya Ulir Tenggak Lurus Gini Ini Tujuannya Untuk Mendorong Jungle Biar Dia Bisa Terdorong Keluar As Keseluruhan Mas As Keseluruhan Berapa Panjangnya Ya As Keseluruhan Itu Panjangnya 1 meter 2 cm Ini 1 meter 2 cm Sebenarnya 1 meter Juga Gak Papa Karena Ini Untuk Ini Menjaga Agar Tidak Mudah Lepas Pulih Ini Untuk Ukuran Lakar Duduk Ini 204 Ada Dua Lakar Duduk Dan Disini Ada Seperti Noken As Seperti Honda Mpata Bentuk Bentuk Enggak Bulat Ini Ini Bertujuan Untuk Sebagai Penggetar Dipasang Sini Mas Diplekan Kesini Nanti Cara Kerjanya Seperti Apa Biar Semuanya Jadi Tau Ini Sini Ini 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 Kan Enggak Bulat Bentuknya Nah Kalau Ini Kan Berputar Asnya Berputar Jadi Ini Noken Noken Ini Ikut Berputar Biring Ini Nah Ini Tujuan Untuk Menggerakkan Ini Naik Turun Naik Turun Akhirnya Saringannya Juga Seperti Ini Ada Bautnya Ini Baut Biar Mudah Untuk Membukar Pasang Jadi Ini Enggak Dilas Langsung Ya Dikasih Baut Biar Mudah Pasang Oke Mengenai Yang Bagian Sini Sudah Selesai Lanjutkan Mengecet Mas Saya Ripu Yang Bok Yang Nah Ini Bok Nya Terobong Atas Ini Diukur Panjang Panjang Apa Ini Siku Siku Yang Berada Di Bok Nah Itu Dia Sama Dengan Kerangkap Bawa Tadi 80 cm Kalau Yang Sebelah Sini Nah Bok Nah Sana 73 cm Kalau Yang Ini 25 cm 26 Juga Gak Apa Tapi Yang Atas Juga Sama Ini Yang Depan Ini Yang Atas Sama Ini Ditambah Ditambah 4 Ini Panjang 14 cm Kalau Yang Ini Ini 43 cm Tapi Yang Belakang Ini Berbeda Ini Agak Agak Mekar Ini Nah Ini Panjang Ini Itu 35 cm Kalau Ketinggian Ketinggian Yang Ini Ketinggian Ini Ketinggian Nah Itu Dia 44 44 cm 43 Setengah Bikin 44 cm Juga Gak Apa Yang Sini Ditaruh Beton Neser Ini Ini Platnya Dibekuk Biar Tidak Lancip Atau Tajam Maksudnya Dan Yang Yang Apa Ini Ini Ada Ada Pipa Yang Setengah Lingkaran Ini Panjang Dikira Nah Itu 15 cm Ini Dibikin Melengkung Gini Biar Biar Dia Bisa Masuk Ke Saringan Yang Luar Tadi Oke Kalau Yang Depan Ini Mas Depan Ini Tambah Berapa Itu 34 cm Dalamnya Dibuka Di Meternya Ditaruh Dulu Dilihat Dalamnya Dalamnya Nah Dalamnya Seperti Itu Ya Para Sahabat Ini Ada Platnya Ini Ada Plat Yang Dicowak Ini Sepertu Tadi Agar Tadi Ada Pipa Untuk Gigi Perontok Tadi Biar Tidak Nyantap Dicowak Begini Ini Tujuan Untuk Menahan Jungle Biar Bersih Dulu Baru Bisa Keluar Kalau Yang Ini Ruangan Jungle Lalu Keluar Lewat Sini Lalu Diterima Saringan Luar Tadi Oke Kita Apa Lagi Melanjut Review Apa Sampai Kesitu 57 cm Yang Sini Nah Ini Blongnya 14 14 cm 14 Setengah Berarti 14 Setengah Gak Bapak Ini Lubang-lubangnya Tadi Untuk Pasang Baut Tadi Kalau Yang Ini Ada Kupingan Kupingan Ini Nah Tadi Untuk Memasang Yang Di Saringan Luar Tadi Saringan Getar Tadi Oke Oke Para sahabat Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Salam Dari Kami Yudi Pratama 88 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh